Halo sahabat WRC Bikja, ketemu lagi di video pertama kali ini kita akan membahas tentang bahaya memelihara satwa liat Kenapa sih satwa liat itu bahaya untuk dipelihara di rumah? Pasti ada penelitian secara medisnya dan ada pendapat dari seorang ahli Namun tentu saja masih menjadi pertanyaan besar Padahal kalau kita memelihara satwa liat, otomatis satwa tersebut akan sejahtera secara pakat Atau sejahtera secara perhatian Atau sejahtera dalam berbagai hal Namun apakah itu benar? Nah sebelum membahas secara detail itu, maka alangkah baiknya kita melihat dulu sejarah pemeliharaan satwa di dunia Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang sejarah kenapa satwa liar sampai bisa dipelihara Yuk kita saksikan bersama-sama pembahasannya Domestikasi merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar Perkiraan awal domestikasi hewan dilakukan arkeolog berdasarkan nalar logika dari hasil temuan di situs Purbakala Bukti tertua adanya hewan peliharaan adalah kerangka anjing berusia sekitar 5 bulan di sisi kerangka seorang perempuan Yang ditemukan di dekat Ain Mahala, Israel, yang berusia hampir 10.000 tahun sebelum masehi Kerangka-kerangka anjing dari masa antara 8.000 dan 7.000 sebelum masehi juga ditemukan pada situs-situs Purbakala di banyak tempat Kerangka kucing peliharaan tertua ditemukan di Siprus, berasal dari sekitar 6.000 tahun sebelum masehi Diperkirakan, kucing dipelihara untuk mengatasi gangguan tikus di lumbung pangan Selain memelihara kucing dan anjing, masyarakat Mesir kuno juga senang memelihara hewan eksotis seperti falcon, gazel atau antelop, babun, banteng, dan berbagai burung langka Kebanyakan hewan eksotis dipelihara karena melambangkan berbagai kekuatan Seperti kuda nil yang melambangkan kekuatan alam dan buaya yang melambangkan kekuatan dari salah satu dewa kepercayaan Mesir kuno Pada era sekarang sebenarnya orang-orang sudah mengetahui bahwa satwa liar tidak direkomendasikan untuk dipelihara di rumah Namun nyatanya masih banyak orang yang memelihara satwa liar secara pribadi Satwa liar seperti singa, harimau, orang utan, simpanse, kukang, king cobra, ular piton, buaya, burung kakatua, burung enggang, dan berbagai hewan laut liar Satwa liar dan langka adalah hewan unik yang dibentuk untuk beradaptasi di habitat mereka yang liar Ketika manusia memelihara satwa liar di rumah, maka manusia tidak akan pernah seutuhnya memenuhi kebutuhan satwa Kebutuhan satwa liar tidak hanya sekedar makan dan minum saja, namun juga kebutuhan sosial dan perilaku bersama anggota spesiesnya Kebutuhan fisik, psikologis, dan nutrisi lain yang hanya bisa disediakan oleh habitat aslinya Nah, itu tadi sejarah dari pemeliharaan satwa liar Nah, kalau sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari seorang dokter hewan Kenapa sih satwa liar itu tidak boleh dipelihara di rumah? Mari, kita dengarkan bersama-sama pendapat dari dokter burung selaku dokter hewan ini Oke, mungkin kenapa kita tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak usah melihara satwa liar di rumah Nah, kalau kita dari segi medis lihatnya, kita tahu pasti ada beberapa penyakit yang berasal dari hewan bisa menularkan ke manusia Nah, istilahnya zoonosis Nah, mungkin teman-teman sudah tahu kalau seperti hewan-hewan yang sudah biasa dipelihara dalam mati yang disini Tidak sampai lihat bisa menularkan penyakitnya ke manusia Nah, contohnya misalnya kayak scabies itu bisa dipelihara, terus misalnya ada blu dulu, sering blu babi, kayak gitu Nah, dari hewan yang biasa kita pelihara saja, sudah bisa menularkan penyakitnya ke manusia Nah, sedangkan untuk pengobatannya sendiri sampai sekarang masih dalam penelitian yang untuk menyebabkan efek dari penyakit yang dari hewan tersebut Apalagi dari satwa liar yang penelitiannya atau pengetahuan dari penyakit dari satwa liar sendiri pun belum dilakukan penyakit yang lebih lanjut Untuk penyakit-penyakit yang bisa ke manusia Itu menurut saya Jadi, berbahaya sekali sebenarnya kalau kita melihat dari segi penyakit yang dibawa oleh satwa liar yang belum ada penyakit yang lebih lanjutnya Mungkin itu dari bakteri yang di mulutnya, kebersihannya, dari fesisnya yang mungkin bisa menawarkan penyakit ke manusia Itu belum sepertinya ada penyakit yang benar-benar Fokus di situ untuk menyebabkan masalah penyakitnya Menurut saya bahaya sekali Itu dari segi Mengenai karakter dari satwa liar ketika dipelihara Walaupun mungkin ketika teman-teman lihat satwa liar itu kita pelihara dari kecil, jinak, lucu dan sebagainya Tapi di situ nanti ada fase dimana satwa tersebut akan menunjukkan minimal sedikitlah dari sifat liarnya Jadi mungkin di sini teman-teman harus tahu perilaku dari satwa liar tersebut ketika remaja, anak-anak remaja, kemudian dewasa Kenapa seperti itu? Ketika remaja mungkin mereka mulai instingnya untuk mencari makan sendiri, berburu, terus biasa Kalau jiwa muda pasti sering kayak menunjukkan siapa yang unggul dari situ Itu mungkin karakter Ketika dewasa nanti teman-teman bisa melihat oh ini waktunya dia, mungkin muslim kawinnya dia, seperti itu Nah, insting untuk satwa liar sendiri pasti akan keluar begitu Banyak kasus mungkin teman-teman banyak yang melihara terus tiba-tiba dia gigit atau apa Ya itu memang kita nggak bisa nyalahin dari satwanya Karena itu memang siklusnya dia, ketika dia mulai berkembang, hormon yang di dalam tubuhnya mulai berkembang, hormon kedewasanya Jadinya insting-insting seperti itu, itu bisa keluar Jangan, kalau bisa teman-teman, jangan menganggap remeh karakter seperti itu untuk satwa liar, apapun walaupun dari kecil Apalagi, ketika dia mempunyai Dalam artinya dia mempunyai senjata, seperti taring, cakar, atau sebagainya Tetap harus dijaga Dan karakter itu pasti akan muncul ketika pada masanya Jadi ketika mungkin karakter perilaku remaja dan dewasa, dia akan muncul Walaupun mungkin nggak sesering ketika dia dari kecil udah ada di kalam Nah, itu tadi pendapat dari dokter Guru Jaya Wisnu Wardana Selaku dokter hewan di WRC Jogja Selanjutnya, teman-teman masih ingin memelihara satwa liar di rumah Perlu teman-teman ketahui juga bahwa jika teman-teman memelihara satwa liar Apakah teman-teman tahu, mau asal dari satwa tersebut Jangan-jangan satwa tersebut diambil dengan cara paksa Dengan cara membunuh hidupnya Atau membunuh kolominya agar anak monyet yang lucu itu bisa berada di rumah teman-teman Apakah itu adalah sifat manusia yang bijak? Nah, teman-teman sendiri yang akan memberikan nilainya Maka, alangkah baiknya jika satwa liar tetap berada di rumahnya Seperti kita berada di rumah kita masing-masing Biarkan mereka terbang bebas di langit yang luas Mencari makan di hutan yang hijau Berenang di laut yang bebas Seperti kita juga, manusia yang selalu merindukan kebebasan Jika manusia ingin bebas, maka bebaskanlah satwa-satwa itu sesuai dengan sifat alami Begitu teman-teman, jangan sampai memelihara satwa liar Dan biarkan satwa liar hidup terus di alamnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati